Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Saya adalah burung yang tadi kamu tolong dan kamu obati Saya juga kucing yang kakinya patah dan kamu kasih minum Saya peri yang diusir dari langit Karena selalu menangis ingin bergabung dengan dunia kamu Dan turun ke sini menolong orang-orang susah Sudah lama saya mengembara di bumi ini Ternyata kamu adalah salah satu anak terbaik yang pernah saya terbuka Kamu jangan takut sama saya Pegang tangan saya Kamu anak baik Kamu senang menolong orang miskin Juga orang-orang yang sedang kesusahan Walaupun semua itu harus kamu bayar dengan kekejaman ibu dan kakak diri kamu Juga harus berhadapan dengan anak-anak nakal tadi Jadi ibu peri yang membantu semua pekerjaan saya kemarin Mulai sekarang Kalau kamu kesusahan Saya siap membantu kamu Sebentar lagi di sekolah kamu datang Saya ingin kamu memberi pelajaran pada anak-anak nakal yang sedang mengintip kita di sana Bikin hidup mereka biar panjang Memangnya bisa Saya kan bukan tukang sihir Kamu tinggal bilang Oh Lala Yang suka menyiksa dan membunuh binatang Biar hidupnya panjang Apa bisa? Coba Oh Lala Yang suka menyiksa dan membunuh binatang Hidupnya bisa panjang lho Ah Ah Hidupnya panjang betulan Ah Saya bisa Hidupnya panjang 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 Sekarang kamu harus berangkat sekolah Sekolah kamu sudah berada Ya Ya Tunggu-tunggu Ibu Peri Kapan saya bisa bertemu dengan Ibu Peri lagi? Lala Ibu pri Saya gak nyangka ibu pri Akan datang lagi kesini Soalnya Sejak mama meninggal Saya merasa sangat kesepian Lala Lala tidak boleh bersedih lagi Karena Lala tidak sendirian Lala masih ingat Ibu pri adalah kucing Yang selalu mengikuti Lala Sebelum ibu pri Menunjukkan wujud ibu pri Yang sebenarnya di depan Lala Jadi Ibu pri mau Untuk selalu menemani saya Tentu ibu pri mau Tapi tidak setiap saat Karena ibu pri harus menemani Orang-orang lain yang sedang kesusahan Tapi Ibu pri mau menolong saya Agar saya lebih banyak Membantu orang-orang yang susah dan miskin Lala Ibu pri Ibu pri Bukan hanya menemani Tapi ibu pri akan memberikan Kekuatan yang ibu pri punya Kedalam diri Lala Tapi kekuatan itu Tidak bisa digunakan Untuk kesenangan diri sendiri Benarkah itu? Betul Lala bisa coba Katakan apa yang Lala inginkan Baiklah Saya mau ibu pri membantu saya Untuk menghias kue ulang tahun ini Hias Apa itu hias? Maksud saya Menghias kue ulang tahun ini Kue ulang tahun ini akan saya berikan Kepada teman saya akan merayakan hari ulang taunya hari ini Hari ulang tahun? Hari ulang tahun? Lala Ibu pri cuma tahu Hari minggu Hari senen Hari ulang tahun itu Sesudah hari apa? Ya ampun Ibu pri Ya ampun Masa gak tahu hari ulang tahun? Hari ulang tahun itu Adalah hari Dimana kita dilahirkan Dan kita merayakannya Dengan kue ulang tahun Maafkan ibu pri ya Lala Ibu pri Tidak begitu akrab Dengan hal-hal seperti ini Ibu pri Di surga itu Ada gak sih orang miskin dan orang kaya? Tentu saja tidak Karena disana Semua orang sama Kenapa begitu? Karena di surga itu Bidadari adalah makhluk yang paling patuh Dan disiplin untuk melakukan semua kebaikan Kalau begitu Ibu pri dapat melakukan keajaiban dong disini Ibu pri dapat membuat semua orang disini Menjadi orang yang disiplin dan patuh Seperti di negeri ibu pri Ya kan? Sayang sekali ibu pri tidak bisa melakukan itu Loh kenapa? Tapi ibu pri hanya bisa membantu Orang yang berniat baik Tapi Semua teman saya Termasuk Santoso Juga orang yang baik kan? Kalau dalam hal ini Ibu pri berkewajiban untuk membantu Ayo kita pergi sekarang Tapi tunggu dulu Saya harus segera menghias kuenya Lala bisa melakukan sendiri Lupa ya? Tinggal bilang Oh Lala Saya lupa ya ampun Oh Lala Kuenya terhias dengan indah Bagus ya kuenya Bagus ya Pasti Santoso nanti akan senang menerima kue itu Mak Aduh Mak Mak kok sampai keringatan seperti ini Kan Santo sudah bilang Abis belajar nanti Santo akan mengambilkan air Mak Gak mau mengganggu belajarmu Lagian Kalau cuma ambil satu ember ini Mak masih kuat Tapi kan ambil airnya jauh Mak Mak kan gak sendirian ambilnya Tapi bareng-bareng sama tetangga-tetangga sebelah Mama gitu Semenjak Keran umum di desa kita ini gak ngalir Semuanya kan juga jauh ambil airnya Pokoknya Mak tidak boleh mau kerja keras Nanti Mak bisa sakit Santo Kamu kan harus belajar Supaya kamu bisa baca Bisa tulis Mumpung ada bidadari kecil Yang mau memberi pelajaran Pada orang-orang miskin Tau Gimana ya ma Nasib kita Kalau tidak ada Lala Bidadari kecil itu ya ma Assalamualaikum Waalaikumsalam Pastinya kerjaan ibu pribadi Kok ibat banget Jadi Nondala ingat Ulang tahun Santo Ya tentu dong Mak Aduh Heran saya sampai begini meriahnya Tapi Mak gak bisa bilang apa-apa Kalau bilang terima kasih saja Belum cukup Nondala Ayo Mak Mak berterima kasih aja sama Tuhan Ini kan rezekinya Santoso Saya kan cuma nganterin Aduh Aduh Bagus sekali Kamu ambil pisau cepat Itu yang dikasih sama Nondala Yang tahun lalu Cepat Cepat Mak Kok tambah banyak sih Ini pasti ibu prih deh Ini Oh iya Mak 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 Badannya banyak banget Mak Ya ampun Wah ada bola lagi Aduh Aduh Nak Lala Kok begitu bergesar Perhatianmu Nak Lala Ya ampun Ini namanya rezekimu Asik loh Santo Banyak amat kado mu Hei Firman Teman-teman Ayo semuanya kesini Sini Semuanya kesini Sini Ini ulang tahun Sini Firman Teman-teman 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 Ini ulang tahun Santau Terima kasih banyak banget Banyak banget ya Terima kasih banyak banget ya Terima kasih banyak banget ya Nah Eh Sekarang Adalah saatnya Untuk merayakan ulang tahunnya Santoso Ya Nah Sekarang Santoso Nah Kamu di belilingnya ya Ayo kita nyanyi yuk Potong kuenya 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 Santamulia, Santamulia Nah sekarang mari kita berdoa Semoga yang Santoso minta dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa Nah yuk tangannya diangkat anak-anak Ya Allah semoga keran yang ada di depan sana Untukkan kembali supaya penduduk kampung disini Tidak jauh-jauh mengambil air Amin Lihat tuh teman-teman, lihat Air kemauan disana hidup lagi Oh iya Terima kasih Ya Allah Engkau telah sudi menolong kami Orang-orang miskin ini Ya Allah Semoga air ini tetap keluar dengan lancar Hingga penduduk tidak akan jauh-jauh mengambil air Ya Allah Amin Pasti Mereka masih bergembira sekarang Tapi sayangnya Saya gak bisa ikutan sampai malam Shhh Sepertinya ada yang sedang mendengarkan kita Ada apaan sih? Kamu lihat ya Kita harus kasih pelajaran pada mereka Apa-apaan sih? Emangnya kenapa sih? Apaan itu? Keduk tangan aku Ini orang-orang yang saya Pak Aduh 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 Alam Ah Eeeh, dia yang dong Lai-lai, ayah, tukut siap Ah, ah Ah Sampai jumpa. 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 Terima kasih. Lala? Lari? Lihat apa yang dilakukan orang jahat itu padamu. Dia memang sering lakuin itu. Tapi Lala gak bisa ngelakuin apa-apa. Tapi kamu tidak bisa membiarkan orang lain menyakiti kamu terus. Adukan dia pada papamu. Lala gak bisa ngelakuin hal itu. Kenapa tidak bisa? Ibu berikan tahu. Papa menikahi Mama Rika karena Papa ingin saya mempunyai ibu yang baik. Memperhatikan saya dan juga menyayangi saya. Tapi dia sama sekali tidak memperhatikan apalagi menyayangi kamu. Saya juga tahu itu. Tetapi kalau saya ngaduin ke Papa, nanti Mama akan jadi sangat sedih. Papa akan membenci dan memusuhi Mama. Papa juga akan repot mengasuh dan merawat saya. Kamu memang sangat mencintai Papa kamu. Tentu saja. Setiap kali saya bersama dengan Papa, Papa selalu cerita tentang Mama. Papa juga merindukannya seperti saya. Mama, kamu anak yang sangat baik. Tidak sepantasnya kamu diperlakukan tidak adil seperti ini. Tidak sepantasnya kamu terima kasih. Terima kasih.